Sejauh mana hasil penelitian ataupun indikatornya seperti apa. Sampai jumpa di berita bahwasannya, kami sekarang akan mensumasi terkait kata-kata ataupun tulisan yang ada di TikTok ataupun di media sosial bahwasannya Pantai Cibutun ini adalah pantai keempat terkotor di Indonesia. Artinya kami menanyakan sejauh mana hasil penelitian ataupun indikatornya seperti apa. Sehingga itu dikatakan pantai terkotor di Indonesia. Itu yang hari ini kita pertanyakan. Makanya kami bersama-sama, orang Taruna, mempertanyakan hal itu. Karena harus dipertanggungjawabkan. Sejauh ini sudah ada klarifikasi dari Pandarawa? Kami belum ada komunikasi dengan pihak yang membuat konten tersebut ataupun yang membuat video tersebut. Kalau melihat kondisi pantai sendiri di sini, memang kotor atau seperti apa? Memang ada rencana juga dari Karang Taruna? Teman-teman mungkin bisa melihat hari ini di lapangan kita berbicara fakta, bukan berbicara hari ini di lapangan. Bahwasannya untuk kegiatan bersih-bersih pantai ini di bulan Mei kita sudah melaksanakan. Dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan perusahaan, stakeholder yang ada. Di bulan Juni pun kita dengan Kodi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sama. Ini sudah menjadi PR kita bersama. Dari 2 sampai 3 km baru terselesaikan 2 km. Yang hari ini tetap menjadi PR kita karena kita sudah mengagendakan jangka panjang. Bahkan kita Karang Taruna sudah mengagendakan dalam rangkaian Haji Kabupaten Sukabumi, ada kegiatan yang namanya Jalan Santai Bersihkan Pantai. Ada cara yang terbaik untuk menarik perhatian masyarakat, sadar terhadap pantai, terhadap sampah, yaitu dengan adanya kegiatan Jalan Santai Bersihkan Pantai. Artinya di situ kita hadirkan doorpress dan yang lainnya masyarakat yang berbondong-bondong. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena di bulan Mei sudah kita laksanakan. Dengan hadirnya masyarakat sekitar, kita siapkan doorpress, 4 ribu doorpress, 4 ribu kupon, 2 ribu datang pengunjung ke sini. Artinya ke Pantai Loji alhamdulillah 2 km sudah terselesaikan. Tinggal PR selanjutnya. Artinya kita sepanjang pantai di kawasan Kecamatan Simpenan ini itu menjadi PR kita bersama. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.